Halo semuanya, kembali lagi dan aku Mela Sari, gimana kabar kalian? Dan kali ini aku mau review lagi skincare aku Dan ini memang skincare yang dikerjaan aku dan di rumah aku Tetapi karena aku pakaian, pakai skincare itu kadang terkserin jadi kerjasama di rumah Jadi seadanya aja dan aku pengen review Jadi kali ini aku pakai dari The Originot Memang udah banyak banget yang review Tapi baru aku aja yang mungkin ketinggalan jaman banget ya Aku baru review karena memang aku memakai produknya baru habis 2 pot Dan terus aku beli 1 paket cuma gak pakai cuci mukanya Jadi aku pakai cuci muka dari wadah dikerjaan juga Jadi aku belum review, kali ini aku mau review The Originot serum dan ininya aja Karena kalau memang aku di rumah, jadi terbagi 2 Segini ada yang dikerjaan aku sendiri, di rumah aku sendiri Potnya sama, terus juga kalau yang dikerjaan aku tertinggal toner dan yang ini serumnya Jadi aku setelah mandi dan aku sudah cuci muka Terus kali ini aku mau pakai moisturizer sebelumnya aku mau bedakan juga Kayak gitu Jadi untuk yang pertama itu The Originot yang Astachial Serum Jadi ini ada black tea-nya, Beauty in Unity Terus lagi di bawah belakang ini aku udah hampir habis ini Untuk teksturnya, nanti aku bakal cerita sama aku apply ke muka aku sendiri kayak gitu Terus untuk kegunaan di belakangnya, fungsinya membantu mencegah tanda-tanda penuaan ini Untuk yang aku sebagai yang kerja di lapang gitu ya Apalagi ngomong setiap hari, jalan-jalan setiap hari Berinteraksi gitu lah sama orang dan terpaparsinan matahari juga Terus ini menyamarkan tampilan garis-garis halus, membantu kulit tampak lebih lembab dan merawat keremajaan kulit Memang iya, selama aku pakai produk ini gak ada lengket-lengketnya dengan enak banget juga tuh Teksturnya kayak air Aku suka dengan kombinasi skincare-skincare tetapi yang clear gitu Dari serum, dari cuci muka Aku cuci muka juga beralih ke gel semuanya Ataupun gel yang clear kayak gitu Nih, BTW aku memang tidurnya, pola tidurnya Terus juga bebek aku lagi naik banget, 59 kilo Jadinya inilah bengkak semuanya Tuh Terus untuk teksturnya mungkin pertama kali apply Ataupun beberapa kali apply agak lengket Tapi menurutku it's okay karena tidak terlalu mengganggu ataupun tidak crazy banget juga Terus aku biasanya aku tap-tap kayak gini Nyampe 1 menitan lah 1 menit ataupun 30 detik terserah Ketika aku make up mau ngampus ataupun kerja nih Aku gugup, aku pasti ya cepet-cepet juga kayak gitu Terus ini udah lumayan nge-set ya Kayak make up aja Terus biasanya kalau lebihannya aku taruh di tangan juga kayak gini Terus lanjut ke step berikutnya Ini Untuk sunscreen juga nanti aku bakal pake Pake di muka aku Untuk sunscreen juga beda Aku pake produk dari Kemarin aku beli Hanasui apa ya Yang SPF 30 di kerjaan aku Terus di rumahku itu pake Madam G Yang SPF 30 juga Yang warna kuning Terus Untuk ini Apa selama aku pake ini 2 bulanan Karena aku pake 2 pot juga Terus untuk serumnya agak Gak terlalu sering aku pake Karena ini memang di rumah aja Begitu Terus lagi Udah sih Expire-nya masih lama 2020 Kayak gitu Untuk packaging dari ini Nih ada 2 Saking aku Kemarin gak terbawa Kemarin bawa Tapi aku lupa gak record video Bukan lupa sih sebenernya Memang gak bisa Ataupun gak ada waktunya Kayak gitu Terus untuk spatula-nya Di ini ada kayak gini Menurut aku ini Selama aku pake ya Produk-produk kayak gini Kurang Kurang Apa ya Kurang Itu aja Karena memang aku gak membutuhkan ini Gak membutuhkan ininya Biasanya aku tap-tap langsung aja Ini sama kayak Skin TV yang aku punya Juga ininya Sama ya Di bagian sininya Itu Ada tutup dan spatula-nya Tapi aku kurang suka ya Untuk teksturnya ini sendiri Udah habis guys Jadi di kerjaan aku itu Yang masih banyak Oh lah Gak apa-apa aku Lanjut review aja ya Ini tinggal sedikit banget Jadi untuk teksturnya gel lagi Kayak gini Nah Dan BTW Selama aku pemakaian ini Itu tidak ada timbul reaksi Yang aku gatel-gatel Aku garuk-garuk Kayak gitu Di muka aku Itu enggak Jadi untuk kalian Yang memang kulitnya kombinasi Seperti aku Kalian bisa coba Dan pastinya Harganya murah banget Satu ban Satu paket apa ya Satu paket 167 ribu rupiah Jadi ada isi empat Apa ya Vessel wash Terus The Originate Serum The Originate ininya Aku bakal cerita juga Untuk klaimnya Karena memang udah banyak banget Review yang dari Originate ini Ya pastinya Aku udah habis Dapat yang tadi aku udah bilang Ini membantu Merawat skin barrier Nah karena memang aku Fokus kerja-kerja di lapang Jadi aku lebih nyari Yang skin barrier Biar apa Karena aku ketika Dapet polusi-polusi nih Dari di luar sana Kayak gitu Setidaknya Ada yang Melindungi muka aku Kayak gitu Terus lagi Merawat keremajian kulit Sebenernya ini sama Kombinisasinya sama Jadi untuk kalian Mungkin Beli aja varian Yang menurut kalian Cocok untuk Kalian pake Kayak gitu Dan sekian aja Review dari aku Untuk kalian yang mau pake Monggo boleh silahkan Aku gak bakal ekspetasi lebih ya Karena memang Sebenernya pake paket Skin care yang harganya Under 100 ribu Ataupun 100 ribu Batas 200 ribu Kayak gitu ya Ya gak terlalu mahal Ataupun buat untuk keremajian juga Tetapi bagus untuk dipake Kayak gitu Apalagi untuk pemula ya Begitu aja Di next video lagi Aku mau review lagi Dan Terima kasih banyak Untuk kalian yang selama ini Apa namanya Lihat video aku Ataupun ngocehnya aku Kayak gitu ya Sehat-sehat buat kalian semuanya Dan Bye-bye